Intro Bersatuan Wartawan Indonesia PWI Sintang kembali menunjukkan kepeduliannya kepada sesama di bulan Ramadan tahun ini yaitu menggelar buka puasa bersama dengan anak-anak Panti Asuhan Hira Kamis 14 Mei 2020 bertempat di Panti Asuhan Hira Kegiatan buka puasa bersama ini dihadiri oleh Uli Dalmohtar yang mewakili Bupati Sintang Dandim 1205 Sintang, Letkol Infantri Eko Bintara Saktiawan, Wakapol Res Sintang, Kompol Albert Manurung, serta tamu undangan lainnya Kegiatan buka puasa bersama ini digelar sebagai bentuk perhatian PWI Sintang terhadap anak-anak Panti Asuhan Hira menjalin tali kasih dan silaturahmi dengan mereka agar anak-anak Panti merasa mendapatkan perhatian sehingga mereka selalu semangat untuk belajar Ketua PWI Sintang, Tantra Nur Andi berpesan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu agar kelak menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan berprestasi sehingga menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara Kepada adik-adik Panti Asuhan, dalam suasana wabah COVID-19 jangan lupa jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, menggunakan masker dan jangan pernah meninggalkan sholat Kita buka puasa bersama antara PWI Kabupaten Sintang dengan anak-anak Panti Asuhan Hira Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar, ini adalah bentuk kepedulian kami kawan-kawan rekan-rekan pers yang tergabung dalam PWI Sintang terhadap anak-anak Panti Asuhan dan sebagai bentuk silaturahmi kami, kami ingin dekat dan ingin mengenal anak-anak Panti Asuhan sekaligus memberikan semangat kepada para adik-adik Panti Asuhan agar mereka semangat belajar dengan kondisi seperti ini, tetap sehat dan jangan patah semangat untuk tetap selalu jaga kesehatan kemudian jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker ketika berpergian Pengelola Panti Asuhan Hira, Salmon menyampaikan rasa terima kasihnya pada PWI Sintang yang telah peduli pada anak-anak Panti dengan memberikan santunan pada mereka Semoga silaturahmi dengan rekan-rekan wartawan selalu terjalin Kami sangat mengharapkan kepedulian dari semua pihak untuk anak-anak Panti Bismillahirrahmanirrahim, tanggapan dari Yayasan Hira Sintang khususnya Panti Asuhan Hira Banyak mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan silaturahminya ke Panti Asuhan Hira ini Kami berharap supaya doa-doa dan dukungan dari PWI cukup bagus juga dan semoga ke depannya lebih baik lagi bersilaturahmi supaya tidak putus-putusnya untuk bersilaturahmi Sementara itu Ustad Edi Sunario dalam Tausiyah sebelum berbuka puasa juga mengajak anak-anak Panti untuk rajin belajar menuntut ilmu agama maupun sains sebagai bekal masa depan Semangat terus, ingat sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Karena itu, anak-anak Panti Asuhan harus semangat untuk mengubah dirinya sendiri agar menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama Selain berbuka puasa, PWI Sintang juga memberikan santunan pada anak Panti Asuhan Hira berupa 25 mukena dan Ustad Edi Sunario memberikan bingkisan berupa 13 buah sarung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!